Welcome to our channel Rania Al-Abdullah seorang ratu dari Jordania yang belum lama ini genap berusia setengah abad namun orang-orang yang melihatnya mungkin tidak percaya dengan usianya jika melihat parasnya yang terlihat muda dan menyimpan pesona kecantikan karena itu tidak mengherankan jika banyak yang mengidolakannya tapi dibalik parasnya yang cantik ada beberapa fakta yang akan membuatmu tercengang mendengarkannya apa saja berikut ini ulasannya tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari data fakta Latar Belakang Rania Al-Abdullah lahir dengan nama Rania Al-Yassin pada 31 Agustus 1970 di Kuwait yang memiliki daerah Palestina asal Tulkarm ia lahir dari orang tua yang berasal dari Palestina bernama Faisal Sedki Al-Yassin dan Ilham Yassin ia mengenyam pendidikan di New School di Jabriah Kuwait lalu ia kemudian kuliah dan mendapatkan gelar sarjananya di The American University of Cairo belansir laman merdeka.com setelah kelulusannya ia bekerja di Citibank dan perusahaan Apple dengan tujuan memperkaya pengalamannya hingga pada saat ini ia telah menikah dengan seorang Raja Jordania Abdullah Il Jordan sehingga secara tidak langsung ia menyematkan nama depannya dengan rebutan Ratu Rania dari pernikahan tersebut ia dikaruniai 4 orang anak masing-masing anaknya itu adalah Putra Mahakota Pangeran Hussein bin Abdullah Putri Iman binti Abdullah Putri Salma binti Abdullah dan Pangeran Hashem bin Abdullah Kisah Cinta Cinderella Kisah Cinta para anggota kerajaan memang selalu menarik untuk ditelusuri Begitu juga dengan kisah cinta yang berasal dari pasangan penguasa Jordania Raja Abdullah dan Ratu Rania Seperti yang dilansir oleh Liputanam.com kisah cinta Raja dan Ratu Jordania ini seperti sebuah dongeng Rania sendiri jelas bukanlah berasal dari kalangan bangsawan Dalam suha pesta yang digelar oleh tempat kerjanya saat itu Citibank Nasib mempertemukan mereka Pada saat itu Raja Abdullah masih berstatus pangeran dan Rania masih berusia 22 tahun 4 tahun lebih muda dari sang pangeran Sekejap pada pandangan pertama Pangeran Abdullah langsung jatuh hati dan tak disangka Rania juga merasakan hal tersebut Perjamuan ini hampir menyerupai kisah cinta sinderela Antara seorang pangeran dengan perempuan cantik dari kalangan biasa Sebab setelah itu Pangeran Abdullah lantas menceritakan apa yang ia rasakan kepada sang ayah Raja Hussein Ayahnya yang mengetahui kalau putranya sering gonta ganti pacar Penasaran dengan sosok perempuan yang telah membuat anaknya tergila-gila Bahkan Raja Hussein rela datang ke kantor Rania untuk melihatnya secara langsung Sang ayah langsung suka dan mendesak Abdullah agar cepat melamar perempuan idamannya itu Ayah Rania dibuat terkejut saat membuka pintu rumahnya karena sang raja sudah berdiri di hadapannya Dan mengantar putranya melamar Rania Abdullah dan Rania sempat berpacaran singkat Lalu kemudian menikah di awal tahun 1993 dan hingga kini menjadi keluarga bahagia Ibu Negara Tercantik Barangkali hanya di kerajaan Yordania seorang ratu lebih populer dibandingkan dengan raja yang menjabat Ratu Rani Abdullah memang tidak diragukan lagi memiliki persona yang menawan Sehingga membuat banyak orang menyukainya Tidak hanya cantik, ia juga cerdas, memiliki wawasan yang luas, penampilan modis dan tentu saja merupakan istri dan ibu yang baik Bahkan ia sering disebut-sebut sebagai ibu negara tercantik di dunia Seperti yang dikutip dari laman detik.com Ratu Rania pernah dinobatkan sebagai perempuan tercantik ketiga di dunia oleh majalah Harper's dan Queen pada tahun 2005 Tidak hanya itu, ia juga pernah dua kali masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes Hal ini diumumkan pada tahun 2005 Rania berada di urutan 81 dalam daftar dan pada tahun 2009 Peringkatnya naik menempati posisi 76 sebagai orang yang paling berpengaruh Menolak Honor Killing Rupanya tidak hanya mahkota yang membuat perempuan-perempuan yang menjadi ratu dipandang sebagai posohor Seperti halnya ratu Rania, sejumlah aksinya menjadi alasan publik terus meneladani sosoknya Mengutip laman Tirto.id, ratu dari Yordania ini berhasil menyita perhatian publik dunia Aksi heroiknya terlihat saat ia memiliki kepedulian besar terhadap isu hak-hak anak dan perempuan Salah satunya, mementum yang berhasil mengangkat namanya ketika ia mengeluarkan pernyataan tegas untuk menolak Honor Killing Hal tersebut merupakan sebuah tradisi membunuh perempuan yang dilakukan oleh laki-laki dalam keluarga Ketika seorang perempuan diketahui berselingkuh atau telah kehilangan keperawanan sebelum ia menikah Ia juga dikatakan memiliki jasa dalam mempromosikan toleransi dan dialog antar budaya Tercatat, ia juga aktif berkampanye di forum-forum internasional seperti Jeddah Economic Forum The Kennedy School and Government di Harvard University dan The Skoll Foundation di Inggris Pada bidang kesehatan, ia mendapatkan penganugerahan Life Achievement Award dari International Osteoporosis Foundation Karena kepeduliannya terhadap penyakit tulang tersebut Penulis Buku Anak-anak Kehebatan Ratu Rania memang tidak habis-habisnya untuk dibahas Selain sebagai seorang pekerja keras dan mandiri, ternyata ia juga memiliki kontribusi dengan menulis buku Selama menjalani tugas sebagai pihak kerajaan, lalu menjadi seorang ibu dan aktif di forum-forum internasional Ternyata Ratu Rania juga menyempatkan waktunya untuk menulis buku anak-anak Perempuan yang paling terkemuka di Jordania serta diteladani di berbagai penjuru dunia ini Telah merilis sebanyak 4 buku Buku-buku tersebut yaitu The King's Gift tentang Raja Hussein Eternal Beauty tentang Hari Ibu Maha of the Mountains tentang pendidikan anak perempuan Dan The Sandwich Swap tentang anak-anak yang mengatasi perbedaan budaya Bahkan seperti dilansir laman Halo Magazine Buku yang ia tulis yang berjudul The Sandwich Swap menjadi buku terlaris menurut New York Times Busana Mahal jadi sumber kritik Ratu Rania seringkali membuat publik terpesona dengan wajah yang cantik dan anggot Serta penampilan yang elegan Namun di sisi lain penampilan mewah Ratu Rania tidak lepas dari kritik publik Karena dinilai terlalu menghambur-hamburkan hartanya demi sebuah busana Dalam republika.co.id dilaporkan bahwa perempuan yang sudah menjadi ratu sejak berusia 28 tahun ini Diketahui mengoleksi baju-baju yang mewah dengan harga yang tidak main-main Menurut Unidentified Fashion Objects Total harga baju yang ia koleksi mencapai lebih dari 481.000 USD Atau sekitar 6,8 miliar rupiah pada tahun 2017 Jumlah ini hanya merupakan estimasi busana mewah yang pernah ia kenakan di depan publik Dengan harga yang selangit Koleksi baju-baju mewah milik Ratu Rania melampaui Digest of Cambridge, Kat Middleton Ia bahkan masuk dalam daftar 11 perempuan anggota kerajaan Yang memiliki koleksi baju mewah dan menempati urutan pertama Hal ini dengan cepat menjadi sehortan publik karena dinilai sebagai bentuk pemberosan Sehingga perwakilan resmi dari Ratu Rania mengklarifikasi melalui laman Facebooknya Yang menyatakan pengeluaran istri-istri para penguasa berbagai negara Kerap dieksploitasi hanya untuk keperluan politik Ia juga menerangkan bahwa Ratu Rania tidak keberatan dengan baju pinjaman Dan menekankan bahwa Ratu Rania tidak pernah mengiklankan baju-baju tersebut di sosial media yang ia miliki Aktif di sosial media Majunya teknologi tidak membuat para petinggi kerajaan tidak ikut arus zaman serba canggih ini Ratu Rania diketahui juga sangat aktif di sosial media Pada tahun 2008 Ratu Rania membuat sebuah channel Youtube Pada channel ini ia mengutarakan banyak pandangannya terhadap Islam dan juga dunia Ia dikabarkan beberapa kali menjawab pertanyaan dari netizen yang dianggapnya menarik Dan perlu untuk dijabarkan lebih lanjut Tidak hanya itu, ia juga menggunakan Facebook dan Twitter untuk lebih dekat dengan masyarakat Sehingga akunnya kerap dibanjiri pengikut yang dominan warga dunia Yang menyukai atau mengidolakan Ratu Rania karena kehebatannya dan kecantikannya ini Itulah tadi sejumlah fakta dari Ratu Rania Al-Abdullah yang sangat giat bekerja tanpa lelah untuk negaranya Bagaimana menurut kalian?